Kembali lagi nih Bipni ya, menjawab pertanyaan yang masuk di sosial media Islam Itu Indah. Dari jamaah yang ada di rumah di segmen, tanya dong Ustadz. Kami semua, tanya dong Ustadz. Oke kita masuk ke pertanyaannya karena... Sambungin dulu. Ini saya udah sambungin, cuma karena ini, gak ada gambar kita. Cuma karena ini dari rahasia, jadi saya bilang cuma hamba Allah, saya unjukin aja ya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ya, apakah boleh dalam Islam kita membicarakan kebaikan orang lain? Seperti, wah anak itu soleh juga ya, rajin ke masjid, suka bantu orang tua dan lain-lain. Mohon penjelasannya Ustadz, syukuran mohon sembunyikan nama saya tuh. Saya udah umpetin, Ustadz Syam silahkan dijak Ustadz Syam. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Nabi SAW mengingatkan, barang siapa berbuat kebaikan, maka balaslah kebaikan tersebut. Jikalau engkau tidak mampu untuk membalasnya, maka berterima kasihlah kepadanya. Jikalau engkau tidak berterima kasih kepadanya, maka pujilah ia, maka itu sama saja dengan engkau berterima kasih kepadanya. Kemudian disebutkan, siapa yang mendapati suatu kebaikan, faqala lifa'ilihi. Maka hendaklah ia berkata kepada orang yang berbuat baik tersebut, Jazakallahu khairah, Allah yang membalas kebaikanmu, faqada abla ghathana. Dan itulah setinggi-tingginya pujian. Berarti mereka sedang memujinya setinggi-tingginya. Berarti ada perintah daripada baginda Nabi SAW untuk kita memuji orang lain. Kalau kita membicarakan kebaikan orang lain, berarti kita sedang memujinya. Dan memuji orang lain itu adalah perintah daripada baginda Nabi SAW sebagai bentuk balasan kebaikan dan sebagai bentuk terima kasih. Kemudian disebutkan juga, jikalau ada seseorang yang mau berbuat baik kepadamu, maka doakanlah, doakanlah, doakanlah dia. Dan teruslah mendoakannya, sehingga orang tersebut mendengarkan doamu dan mengetahui bahwa engkau telah mendoakannya dan ia bahagia mendengarkan doamu. Berarti kalau kita membicarakan kebaikan orang lain, berarti kita sedang membahagiakan mereka. Apatah lagi, jikalau kebaikan tersebut kita bicarakan dan juga sambil mendoakan ataupun mendoakan orang lain. Misal, ih anak itu rajin banget ke masjid, ya Allah semoga anakku seperti anak tersebut. Pasti senang orang tua sang anak tadi dan senang anak yang dibicarakan tadi dan anak kita pun ikut terdoakan dalam doa-doa kita. Ya Allah panjangkan umurnya dia sebagai menjadi contoh untuk anak-anakku nanti. Maka itu adalah sesuatu atau cara berterima kasih yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan Ba'danakul, A'udzubillahimina syaitanir rajim. Wala tasawul fadla baynakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Kalau kita enggak membicarakan kebaikan orang, berarti kita melupakan kebaikannya begitu saja. Justru Allah meminta kita untuk tidak melupakan kebaikan orang lain. Dan salah satu cara untuk senantiasa mengingat kebaikan orang lain adalah senantiasa membicarakannya. Menyampaikan kepada orang lain, dia itu orangnya baik banget Masya Allah. Dia itu kalau sedekah enggak pernah perhitungan, dia juga orangnya sangat pemurah. Maka subhanallah, bicarakanlah kebaikan orang lain karena itu adalah salah satu bentuk terima kasih. Dan yang kedua, ucapkan kepada orang yang berbuat baik kepada kita, Jazakallahu khairah. Bahkan Jazakallahu khairah ini adalah ucapan doa yang mana disebutkan Abla Ghathana, setinggi-tingginya pujian. Maka kita memuji orang lain dengan cara berterima kasih kepadanya, dan terima kasih itu bisa diwakili oleh pujian. Masya Allah, dan itu juga kalau Jazakallahu khairah buat laki-laki. Jazakallahu khairah. Kepada laki-laki. Kadang-kadang salah gitu, pas giring ke laki-laki bilangnya Jazakillah, itu buat perempuan. Kalau diundang sama ibu-ibu pengajian, kita habis pengajian, Jazakillah Ustaz. Oh, mutak-mutak seri sama Ustazah. Sama-sama Ustazah biasanya. Terima kasih banyak Ustaz siapa penjelasannya. Nah, buat jamaah Islami Tindah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana ya. Setelah ini saya akan membacakan siapakah pemenang sedekah belanja subuh hari ini. Yang di rumah, jangan pindah channel, tetap di Islami Tindah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ayo. Suka. Suka.